Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat cerdas, sahabat orang belajar Bertemu lagi dengan Bapak Irfan Kali ini kita akan belajar Materi gambar dekoratif Yaitu untuk kelas 3 semester 2 Tema 8, sub-tema 3 SBDP Apakah yang dimaksud dengan gambar dekoratif? Ya, benar Dekoratif itu adalah suatu seni Suatu seni menggambar Yang tujuannya adalah untuk mengolah permukaan dan suatu benda Agar menjadi lebih indah Jadi seni dekoratif itu adalah Tujuannya adalah membuat indah Ya, membuat indah suatu ruangan Membuat indah suatu tempat Karena dekoratif Adalah gambar Ataupun hiasan Dengan wujud yang rata Menggambar dekoratif Menggambar dekoratif Adalah Juga Sebagai kegiatan menggambar hiasan Menggambar ornamen Pada Kertas gambar Pada Bahan kain tertentu Dan sifat dari Gambar dekoratif Adalah Sebagai hiasan Sebagai hiasan Kemudian lalu bahan-bahan apa saja yang diperlukan Yang digunakan untuk menggambar dekoratif Ya, pasti Tentu kertas gambar Satu kertas gambar Dua bisa juga kain Tentu Ada Kuas Ada Pensilnya Ada Pewarna Dan masih banyak yang lainnya Gambar dekorasi adalah Gambar yang berfungsi untuk menghias bidang datar Pada awalnya Gambar dekorasi itu Hanyalah Sebuah karya seni Berupa dua dimensi Namun dalam perkembangannya Berubah menjadi karya seni tiga dimensi Yang awalnya Hanya kertas Dua dimensi Lambat laun Gambar dekorasi berubah bisa menjadi tiga dimensi Bisa berwujud topeng Katung Kapuro dan seterusnya Lalu apa saja jenis motif gambar dekorasi Jenis-jenisnya Yaitu diantaranya adalah motif geometris Berupa motif organis Berupa motif alam benda Berupa motif abstrak Abstrak itu artinya Tidak beraturan Motif alam benda itu bisa langsung dari alam Seperti tumbuhan Seperti hewan Seperti tanaman Dan seterusnya Motif organis bisa berupa Hewan Manusia Perlu kita ketahui bahwasannya Unsur-unsur dasar seni rupa Yang mengilhami Dari Gambar dekoratif Itu disusun dari enam Yang pertama adalah titik Titik itu adalah Yang utama Unsur utama Dalam sebuah gambar dekoratif Kemudian setelah titik Baralih menjadi garis Garis berubah lagi menjadi bidang Bisa bidang segi empat Dan seterusnya Kemudian yang keempat Bentuk Yang kelima Ruang Dan yang keenam Warna Lalu bagaimana Apa pengertian dari masing-masing Unsur ini Titik itu adalah unsur seni rupa Dua dimensi yang paling dasar Yang paling dasar itu adalah titik Karena unsur ini melahirkan suatu wujud Dari ide atau gegasan Dimana akan menciptakan garis Bentuk Bahkan bidang Titik merupakan unsur penting Dalam seni rupa Terdapat teknologis Yang menggunakan kombinasi titik Dan ukuran Yang biasa disebut dengan Pointilisme Jadi titik itu adalah Unsur seni rupa yang paling dasar Paling dasar itu adalah titik Yang kedua adalah garis Garis merupakan barisan titik Yang memiliki dimensi memanjang Dan arahnya tertentu Dengan kedua ujung terpisah Bisa panjang Begini Garisnya Bisa juga Pendek Nah, segini Boleh bingkok Boleh lurus Boleh horizontal Boleh vertikal Dan seterusnya Ketiga adalah bidang Bidang merupakan unsur seni rupa Dimana merupakan evolusi dari garis Yang membatasi suatu bentuk Sehingga menciptakan bidang Yang mempunyai sisi lebar dan panjang Jadi bisa berupa Segi empat bidang misalkan ini Ada panjang Ada lebar Nah, ini namanya bidang Yaitu Perpaduan Dari garis-garis Yang menyambung menjadi satu Berikutnya adalah bentuk Ada tiga jenis bentuk Yaitu yang pertama Bentuk figuratif Bentuk figuratif itu Berujud dari alam Yaitu hewan Kemudian tumbuhan Manusia juga termasuk di dalamnya Itu namanya bentuk figuratif Sedangkan Bentuk yang kedua adalah abstraktif Abstraktif adalah bentuk figuratif yang digayakan Atau diubah bentuknya Stalasi Contohnya adalah Wayang kulit Wayang golek Topeng Dan seterusnya Bentuk yang ketiga adalah bentuk abstrakt Bentuk abstrakt itu adalah bentuk yang menyimpang dari wujud Benda-benda atau makhluk yang ada di alam Jadi bentuknya tak beraturan Tak beraturan Ya seperti ini Salah satu contohnya saja Kemudian unsur dasar seni rupa yang kelima adalah ruang Ruang itu biasa untuk mendesain interior Ruang yang diisi atau ditempati oleh wujud bentuk disebut ruang positif Sedangkan ruang yang mengelilingi wujud bentuk disebut ruang negatif Semakin besar ruang negatif Maka wujud bentuk berkesan semakin kecil Unsur yang terakhir adalah warna Warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh pantulan cahaya pada mata Warna Warna primer itu ada tiga Yaitu merah, kuning, dan biru Sedangkan warna netral itu adalah putih dan hitam Yaitu adalah beberapa Unsur dasar seni rupa Yang harus kita fahami Dalam menggambar sebah Gambar dekoratif Yaitu yang pertama tadi adalah titik Kemudian garis Bidang Bentuk Ruang Dan warna Dimana dalam penciptaan sebuah karya seni Aspek komposisi harus diperhitungkan dengan baik Sehingga mendapatkan susunan Yang memperhatikan prinsip komposisi Prinsip komposisi itu terdiri kesatuan Keseimbangan Keselarasan Proporsional yang baik Agar menjadi titik pusat perhatian Yaitu adalah Gambar dekoratif Dan unsur Unsur Seni rupa dalam gambar dekoratif Setelah sahabat Setelah sahabat Setelah sahabat ruang Setelah Setelah sahabat Sabdas Dan sahabat ruang belajar-belajar materi ini Tentu Tentu Harus Mengevaluasi diri Atau Mencoba mengerjakan latihan Yang ada di Deskripsi ini nanti Agar Agar Pengetahuan yang kita dapat Dari belajar Gambar dekoratif ini Bisa kita Ketahui Ya ini saja Sahabat Ruang belajar Sahabat Cepdas Sahabat Ruang belajar Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih